Intro Selangkah lagi PSSI mengghosting Sinta Yong Namun sebelum kita bahas, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe dan tekan tombol notifikasinya Supaya kamu selalu mendapatkan update informasi seputar timnas Indonesia Kalau sudah, mari kita bahas Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI kini berada dalam tekanan yang sangat luar biasa Tekanan itu datang dari sejumlah klub seperti PT Liga Indonesia Baru, supporter maupun Sinta Yong Sinta Yong merasa berada pada situasi yang tidak menguntungkan saat meladeni timur Leste pada tanggal 27 dan 30 Januari Karena sampai sejauh ini keempat pemain yang diminta oleh Sinta Yong untuk dinaturalisasikan semakin tidak pasti Kondisi ini membuat STY panik Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kemarin saja back andalan timnas Indonesia Pratama Arhan pun sudah dipastikan tidak akan memperkuat timnas Indonesia karena ia mengalami cedera Dilansir dari timnas Indonesia Info, Sinta Yong dengan tegas meminta PSSI dan pemerintah untuk segera memproses naturalisasi keempat pemain Namun, sepertinya permintaan Sinta Yong ini dalam waktu dekat tidak diindahkan oleh PSSI Pasalnya di kubu PSSI sendiri masih ada pro dan kontra terkait naturalisasi Masalah internal ini pun berimbas pada permintaan Sinta Yong Hal ini pun membuat Sinta Yong merasa kecewa dengan PSSI Sinta Yong juga sangat menyayangkan kinerja dari PSSI Karena sejak bulan November data-data dari keempat pemain naturalisasi sudah masuk Tetapi belum ada tindakan nyata dari PSSI Wacana PSSI berbenturan dengan komite eksekutif Yang dengan tegas tidak mengizinkan PSSI untuk menaturalisasi pemain Sinta Yong selalu berusaha untuk membangun komunikasi dua arah dengan PSSI Tetapi respon dari PSSI tidak memberikan kepuasan kepada Sinta Yong Hal itu terbukti dari tertundanya proses naturalisasi keempat pemain incaran STY Jika PSSI dan pemerintah tidak secepatnya memproses data-data dari keempat pemain tersebut Kualitas permainan anak asu Sinta Yong tidak akan berjalan secara maksimal Karena beberapa pilar utamanya seperti Asnawi, Witan, Egi, dan Elkan yang harus memperkuat klubnya di luar negeri Melihat celah dan ditambah lagi dengan ketidakpastian dari status naturalisasi dari keempat pemain keturunan ikut membuat menambah masalah bagi Sinta Yong Opsi terbaik dari Sinta Yong jika PSSI tidak segera memproses data pemain naturalisasi adalah menampilkan pemain yang seadanya Jika performa tim nas tidak mendukung, ya Sinta Yong lah yang akan disalahkan oleh supporter dan pengamat sepak bola tanah air Apalagi beberapa anggota komite eksekutif PSSI yang selama ini menjadi musuh dari Sinta Yong Kini Sinta Yong berada pada pilihan yang sangat berat Namun bagaimanapun juga Sinta Yong sudah pasti menyiapkan pasukan yang terbaik dari pemain-pemain lokal Yang bakar berjuang untuk mencuri perhatian Sinta Yong saat melawan Timur Leste Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!